Intro Saudara mungkin diantara anda masih ingat nama Budi Santoso. Pemain persebaya dan tim nasional Indonesia yang cemerlang di era 70an ini kini nasibnya tak secemerlang karirnya di dunia sepak bola dulu. Gelandang kanan tim nasional di tingkat Asia ini hidup serba kekurangan di gubuknya yang kecil dan sebatang kara. Memasuki lorong sempit di jalan Pelosogang sebelah Surabaya terdapat sebuah gubuk kecil berukuran 4x2 meter. Di tempat inilah Budi Santoso, sang legenda sepak bola asal Surabaya yang memiliki karir pertandingan hingga di tingkat Asia menghabiskan masa tuanya. Selain pernah memperkuat persebaya Surabaya, pemain gelandang serang kanan ini mengharumkan bangsa Indonesia di kancah Asia. Budi Santoso mengawali karirnya sebagai pemain sepak bola pada tahun 1967. Pada saat itu usianya 17 tahun. Budi Santoso bergabung di tim persebaya junior. Melihat kepiawean Budi Santoso yang lihai dalam menaklukkan si kulit bundar di lapangan, sekitar 1969 dirinya ditunjuk oleh PSSI untuk memperkuat tim nas Indonesia dengan posisi gelandang serang kanan. Karir bapak yang memiliki tiga anak yang kini berusia 72 tahun ini semakin cemerlang. Karena Budi Santoso turut mengharumkan Indonesia di tingkat Asia dan berlaga di sejumlah pertandingan bergengsi. Seperti Thailand Kings Cup di Bangkok hingga Merdeka Game di Kuala Lumpur, Malaysia. Sungguh ironis nasib Budi Santoso yang dahulu berkarir cemerlang di dunia persepak bolaan, namun kini hidup sendiri dan dalam kondisi kekurangan. Meski belum ada perhatian dari pemerintah, Budi Santoso mengaku kerap mendapat bantuan dari para bonek atau supporter Persebaya. Memperkuat Persebaya mulai tahun berapa Pak? Sama PSSI Pak? Sama Timnas? Timnas saya mulai 1969. 69. Kalau Persebaya Pak? Persebaya mulai 67. Posisi di Persebaya apa Pak? Saya gelandang. Saya 67 itu pertama kali dipanggil PSSI, Anu Persebaya itu. Diajak PC, Anu Persiapan, di Bumi Moro sana besinya. Dua bulan itu mau berangkat Jakarta. Itu masih pemainnya masih senior semua. Saya masih muda masih pasanji, samidi itu. Main belakangnya juari, dibilang. Lebih lanjut, Budi Santoso berharap para penerus pemain sepak bola di tanah air agar bisa mengelola keuangan dan pendapatannya untuk bekal hidup di masa tua. Alfian Rahman, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.